Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia siap datangkan kapal frigate Kaksasa Informed with Field Class dari Denmark. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, semakin menuanya frigate Vans Fijic di jajaran Kepala Perang Indonesia membuat teknik angkatan laut mulai memikirkan calon penggantinya. Rencananya Vans Fijic kelas yakni KRI Selamat Riyadi, KRI Yosudarso, KRI Ahmad Yani, KRI Aswan Siahan, KRI Karel Satzwi Tubun, dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma akan segera dipurnatugaskan secara bertahap pada tahun 2024. Maklum, kenal kapal selam itu sudah aktif sejak tahun 1967. Jika dipurnatugaskan, maka mau tak mau harus ada penggantinya. Meski sudah ada pengadaan laik frigate KRI Matadinata dan KRI Gusti Murarai, keduanya serasa tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Secara teknik angkatan laut masih membutuhkan kapal perang baru baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah Denmark yang melihat akan adanya pemensiunan ke-6 KRI tersebut lantas pada tahun 2016 lalu menawarkan frigate kelas berat terasa destroyer kepada Indonesia yakni Everweight Field Class. Jika jadi diakuisisi oleh Indonesia, Everweight Field Class bisa membuat panas dingin negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bagaimana tidak, frigate ini nantinya digadang-gadang bakal menjadi yang tercanggih dan terbesar di Asia Tenggara melebihi Formidable Class milik Singapura. Berat Everweight Field Class sendiri mencapai 6.645 ton kalau dibandingkan kapal-kapal angkatan laut Malaysia maka Everweight Field Class jauh lebih berkasa lagi. Dengan berat segembrot itu jelas beragam sensor senjata dan radar canggih dan mematikan dijejalkan ke dalamnya. Everweight Field Class sendiri dibangun oleh Odense Steel Shipyard pada tahun 2008. Rancangan bangun dari Everweight Field Class sendiri merunung Absalon Class. Lambung Everweight Field Class dibangun dengan konsep TIL yang bisa meminimalkan pantulan radar, radiasi infrared, suara bawah air, dan pencaran magnetik sehingga keberadaan kapal ini lebih sulit diindus musuh. Untuk mata dan telinga, Everweight Field Class bercokor radar signal multi-beam akuistisien radar for tracking yang berjalan di frekuensi L-band. Radar ini mampu menyapu area sejauh 400 km jauh sebelum musuh mendekresi duluan. Belum cukup sampai situ, ada pula radar scan ter-6000 yang berjalan di frekuensi event, penjejak kapal selam sonal Atlas Astro-94, Saab Keros-200, dan S-3701 taktika radar elektronik support misuris untuk menghadapi peperangan elektronikal. Untuk persenjataan, Iperweight V Class dibekali amat komplik Delpnik Cannon Reaksi cepat otom lara 76mm super rapid 32 sel peluncur rudal vertikal MK-41 untuk rudal permukaan ke udara SM-23A 24 sel MK-56 untuk rudal permukaan ke udara Rim-162 Evolvent Sius Faro misil dengan 2 peluncur berisi 4 tabung untuk rudal antikapal Harvon 1 unit Olicom Millennium 35mm dan 2 peluncur torpedo MU-90 Dengan panjang 138,7 meter dan lebar 19,7 meter Frigate Traksasta ini mampu melaju dengan kecepatan 30 knot karena dukungan 4 mesin diesel MTU-8020 VM-70 Ada deck dan hangar helikopter di frigate ini yang mampu menampung heli ukuran medium untuk misi buruk kapal selam dan lainnya Layak diakui jika Everhood Field Class merupakan kapal yang powerful di segala sisi dan jika jadi dimiliki tren di angkatan laut maka akan ditasbihkan sebagai kapal perang paling canggih di Asia Tularha Oke itulah dia pembahasan tentang Indonesia siap datangkan kapal Frigate Traksasa Everhood Field Class dari Denmark Jangan lupa untuk like comment share and subscribe Akhir kata thank you and bye bye sub indo by broth3rmax